Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Masih ingat gak dengan game Poppy Playtime? Sebuah game horror puzzle survival yang bercerita tentang pabrik mainan terbengkalai bernama Playtime Co Game ini terbilang sangat sukses hingga mampu bertahan di dua chapter terakhir Bahkan beberapa minggu yang lalu sudah mengeluarkan teaser trailer chapter untuk chapter ketiga Coba deh, tap tombol di atas untuk nonton video penjelasan lengkap mengenai teaser trailer tersebut Seru banget loh Walaupun konsepnya baru teaser trailer alias 25% dari total durasi trailer ofisial nanti Tetap saja ada banyak sekali petunjuk serta detail yang dapat kita temukan di setiap cuplikannya Nah, di video kali ini Elbrana akan membahas delapan detail rahasia Poppy Playtime chapter ketiga Yang akan mengantarkan kita untuk lebih mendalami segala prediksi kemungkinan di game terbarunya nanti Tapi sebelum itu, aku ingin kamu komen di bawah terlebih dahulu Teori-teori serta analisis menurutmu mengenai chapter ketiga game ini Kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman Dan seperti biasanya, seluruh hal yang kujelaskan disini murni berdasarkan pendapat pribadi dan juga rumor-rumor yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak Yang pertama, ada penamaan playcare Elliot Latchwick sempat menyebut playcare di teaser kemarin yang ternyata sudah pernah muncul loh Sebagai hin dari chapter pertama dan juga chapter kedua Contohnya, seperti poster di area pabrik pertama Berisikan himbawan bagi para karyawan agar mengadopsi anak yatim piatuh di panti asuhan Tidak dijelaskan itu di panti asuhan mana Baru terdengar gamblang di teaser chapter ketiga kemarin Atau mungkin di chapter kedua, Poppy juga sempat menyebutkan playcare sebagai tujuan dari kereta mainan yang ditumpangi player Hal ini berarti setiap chapter di game Poppy Playtime saling terhubung satu sama lain Dan bisa jadi detil-detil kecil dalam chapter kedua kemarin akan menjawab rasa penasaran kita di chapter ketiga berikutnya Coba teman-teman, kamu ceritakan detil, objek maupun petunjuk apapun yang sempat kamu lihat di chapter kedua kemarin Kita diskusi bareng-bareng kemungkinan yang akan terjadi di chapter ketiga ya Tulis di kolom komentar teman-teman Yang kedua, El Prana baru sadar ternyata warna topeng gas yang menjadi objek utama dalam teaser sangatlah sama dengan karakter Bronn Mulai dari warna dasar merah hingga warna sekundar kuning, El Prana yakin developer tidak menentukan warna tersebut secara kebetulan Akan ada korelasi antara kedua objek tersebut, besar kemungkinan Bronn akan menjadi antagonis utama di chapter ketiga nanti Dan topeng gas tersebut merupakan properti yang digunakan oleh Bronn untuk menghindari sesuatu yang sangat berbahaya di Playcare Sejauh ini, El Prana percaya kesamaan warna dari topeng gas dan Bronn merupakan hint bahwa Bronn benar-benar muncul di chapter ketiga nanti tidak lebih Detil ketiga, adanya percikan darah di bagian bawah topeng gas Iringan suara tepuk tangan serta tangisan anak kecil semakin menjelaskan secara gamblang betapa pembukaan Playcare ini disambut baik oleh masyarakat Sekaligus, malah petaka bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya, topeng gas tersebut memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat pelindung eksperimen Bagi peneliti dalam membunuh anak-anak untuk memasukkan jiwanya ke dalam raga mainan Ada juga prediksi lain seperti proses produksi mainan yang mengandung bahan beracun berbahaya sehingga memerlukan topeng gas untuk melindungi diri Ini juga sempat menjadi konsep minigame baru di chapter ketiga nanti dan topeng gas merupakan properti utama untuk dikenakan agar bisa menang Lanjut lagi ke detail keempat, suara tangisan anak kecil di teaser merupakan petunjuk mutlak dari him yang muncul di chapter kedua kemarin Masih ingat, dengan cut out paper setiap karakter mainan di game tersebut Jika kamu perhatikan, beberapa mainan tersebut bersuara seolah memperingatkan sesuatu Mereka adalah mainan asli yang sengaja dibuat lebih audible agar dapat menarik perhatian anak-anak Dengan merekam suaranya lalu dipindahkan ke cut out paper yang menarik Namun, rasa takut mainan itu sangat besar sehingga berupaya untuk mengingatkan para pengunjung mengenai kejahatan yang dilakukan oleh karyawan pabrik terhadap dirinya Misalnya seperti Boogie Bot Dia bingung dengan jati dirinya apakah dia anak laki-laki asli atau bukan Dan juga tombol di tubuhnya menyakiti dirinya Ini merupakan bukti bahwa Boogie Bot sebenarnya juga anak-anak hasil eksperimen Ada juga nih Candy Cat Dia dipaksa terus memakan permen hingga perutnya meledak Banyak yang percaya saat masih menjadi anak-anak Candy Cat dipaksa untuk terus memakan makanan manis Agar kepribadiannya menyerupai konsep karakter Candy Cat sebelum diubah menjadi mainan Dari hint tersebut sudah terbukti jelas bahwa di chapter ketiga nanti Cerita akan berfokus pada bagaimana anak-anak panti asuhan mati satu persatu Karena kebiadapan peneliti di fasilitas playcare Didukung juga dengan suara tangisan pada akhir teaser kemarin Menurutmu gimana teman-teman? Apakah kamu ada teori lain mengenai hal ini? Komen ya teorimu di kolom komentar Detil keenam Ini nih yang serem Saat kita mereverse teaser chapter ketiga kemarin Ada beberapa pesan tersembunyi yang disampaikan ke fans Poppy Playtime Kita coba lihat sebentar ya teman-teman Pesan pertama adalah help Para anak panti asuhan seolah meminta tolong Agar dibawa keluar dari fasilitas playcare mili Elliot Flatswick Namun semua terlambat karena publik sudah menaruh harapan besar pada Playtime Co Dan menganggap semua anak-anak di panti asuhan mereka diberlakukan dengan baik Namun nyatanya mereka semua tersiksa hingga meninggal Untuk itulah mereka meminta tolong dalam teaser ketiga kemarin Dan selain itu ada juga pada bagian ini Pesan kedua seolah berkata Bahwa Elliot Flatswick hendak menghancurkan kelemahan para korban Dengan mendatangkan teror kepada mereka Konteks tersebut mengacu pada latar belakang keluarga Elliot Flatswick Yang sudah meninggal hingga membuatnya sangat ambisius Untuk memindahkan jiwa manusia ketubuh mainan Agar hidup abadi bebas dari kelemahan makhluk hidup Yakni dapat mati oleh karena waktu Astaga merinding banget ya Gimana nih teman-teman Masih ada banyak banget misteri yang harus El Prana bahas Mengenai game Poppy Playtime ini Setuju gak kalau aku bahas game ini sekali lagi Kalau setuju like video ini sekarang juga ya Tembus 10.000 likes El Prana janji Akan bahasin lagi misteri game Poppy Playtime You like video ini sekarang juga Detil ketujuh Dari pola studio map games Maka kita perlu menunggu 2 video ofisial lagi Yakni full trailer dan satu tab berisikan iklan komersil mainan terbaru Playtime Go Ini nih yang bikin gak sabar Aku sangat penasaran untuk tahu siapa antagonis utama di chapter ketiga nanti Dan detil terakhir Detil ini agak melenceng dari prediksi-prediksi barusan Namun tetap masuk akal sih Ingat gak kalau banyak mainan bergelempangan di lokasi topeng gas tersebut berada Banyak yang percaya kalau Playcare merupakan kamuflase Untuk fasilitas reparasi dalam memperbaiki para mainan yang rusak Ini juga didukung dengan thumbnail teaser kemarin Yang terdapat mainan-mainan chapter kedua di belakang topeng gas Ada kemungkinan topeng gas tersebut sebenarnya milik salah satu tokoh game Yang bertugas sebagai engineering pabrik Wah bakal ada antagonis baru dong nantinya Yah inilah 8 detil rahasia Poppy Playtime chapter ketiga Gimana nih menurut kamu? Coba komen di bawah ya analisis serta prediksi kamu mengenai game ini Oh iya kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Silahkan komen di bawah dan jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa